konsumen melihat sesuatu yang benar-benar baru ya yang tidak ada memori di pikirannya ini konsumen butuh waktu untuk bisa menerima itu jadi enggak segampang ya buat aja yang berbeda kalau yang lain warnanya kuning Anda pakai warna merah kalau yang lain warnanya hitam Anda pakai warna putih enggak segampang itu Ferguson nih dari YouTube nih saya jawab nih kalau jualan frozen food via social media saja online shop gitu brand recognitionnya bagnya di bagian mana ya mas oke frozen food ini Anda sebagai penjual frozen food atau sebagai pemilik brand frozen foodnya itu dua hal yang berbeda ya kalau Anda sebagai yang ngejual frozen foodnya itu bukan brand Anda misalnya Anda hanya mendistribusikan seperti ini Anda misalnya Indomaret Indomaret bukan pemilik brand sari roti Indomaret bukan pemilik brand sari roti Indomaret bukan pemilik brand sari roti posisinya dimana posisinya ada di Paret atau sari rotinya oke saya anggap nih ya saya anggap Anda adalah pemilik dari frozen food kalau Anda di frozen food itu maka brand recognitionnya pasti di packaging pasti itu nah di packagingnya bagian mana apakah logonya apakah kemudian warnanya ataukah maskotnya itu yang saya belum tahu harus dianalisa cara menganalisa gimana kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di kategori itu intinya ya intinya ketika teman-teman masuk ke Indomaret atau Alfamart misalnya kita ngomong Cleo lah Cleo Cleo itu sebetulnya cukup menarik ya dia berani mengambil sebuah strategi berbeda sehingga menjadi sangat apa ya sangat eye-catching sangat eye-catching di mata nah Anda bisa melakukan dengan cara seperti itu kalau yang lain warnanya biru Anda coba menggunakan warnanya berbeda nah tapi untuk menjadi warnanya berbeda itu tidak segampang yang dibayangkan itu perlu yang namanya riset duluan gitu maksudnya gini ketika yang lain warnanya biru untuk kategori air mineral kalau kemudian Cleo langsung berubah warna menjadi warna orange itu tidak segampang itu bukan langsung begitu oh yang lain biru saya jadi warna orange aja itu nggak bisa begitu itu harus ada risetnya dulu kalau nggak resikonya terlalu besar yang ditanggung oleh sebuah bisnis ya kalau bisnis ini udah besar gitu resikonya misalnya sebuah pabrik kalau teman-teman yang masih UKM ya kayaknya resikonya nggak terlalu besar gitu tapi kalau ini investasinya udah gede udah masuk ke jaringan distribusi semasal itu maka resiko cukup besar ketika berani mengambil sebuah keputusan yang warnanya 100% berbeda dengan pemain di industri itu mengapa? karena selama ini sudah terkuat image di pikiran konsumen bahwa air mineral warnanya biru kemudian ada air mineral warnanya orange itu tidak segampang itu verguso ya nggak segampang itu konsumen langsung berpikir bahwa ini bisa dipercaya nggak segampang itu kenapa kok nggak segampang itu konsumen percaya waktu ini saya mendengar riset ini dimana ya oh di ada sebuah film dokumenter yang cukup menarik di netflix judulnya creative brain jadi di creative brain ini cukup menarik ketika menceritakan tentang riset tentang cara berpikir manusia bahwa intinya gini ya di dalam film itu bahwa di dalam tubuh manusia ini ada satu organ yang cukup kecil ukurannya yaitu sekitar sekian gram kalau nggak salah itu namanya otak ya walaupun dia organnya kecil tapi dia organ yang paling boros di antara organ-organ yang lain maksudnya boros gimana misalnya kita makan 100 kalori nih otak itu mengambil kalorinya dominan diambil sama otak duluan otak ini memang boros energi nah kata di film dokumenter itu ya karena ini tentang riset namun otak atau pikiran ini memiliki mekanisme untuk menghemat energi cara menghemat energinya dengan cara apa menghemat energi dengan cara membuat segalanya jadi otomatis membuat segalanya jadi otomatis itu adalah cara mekanisme otak untuk hemat energi ingat membuat segalanya jadi otomatis artinya apa pikiran manusia sangat tidak suka dengan yang namanya hal-hal baru manusia sangat tidak suka terhadap hal-hal yang baru misalnya misal anda ingin mengubah perilaku yang tadinya tidak pernah bikin jadwal harian misalnya tidak pernah bikin jadwal harian kemudian diminta untuk menulis jadwal harian dan anda sudah tahu manfaatnya menulis jadwal harian ini sangat penting buat karir anda sangat penting buat bisnis anda sangat penting buat income anda saya yakin besok belum tentu bikin jadwal harian kenapa otak sangat tidak menyukai hal-hal baru dalam hidupnya itu mekanisme pertahanan otak mekanisme pertahanan pikiran nah jadi gitu jadi ketika konsumen melihat sesuatu yang benar-benar baru ya yang tidak ada memori di pikirannya ini konsumen butuh waktu untuk bisa menerima itu jadi tidak segampang ya buat aja yang berbeda kalau yang lain warnanya kuning anda pakai warna-warna merah kalau yang lain warnanya hitam anda pakai warna putih tidak segampang itu Ferguson tidak segampang itu itu kalau penjelasan mungkin beberapa orang yang belum memahami landscape ini semua gitu kalau memahami ini secara holistik kemungkinan besar tidak akan mengatakan hal seperti itu jadi gitu ya teman-teman contoh misalnya gini saya kasih sampel saya kasih sampel agar lebih mudah ini sesuai yang teman-teman relate contoh misalnya gini ini kalau teman-teman datang ke Indomaret misalnya tadi itu mau beli pokarisuit misalnya teman-teman mau beli pokarisuit di Indomaret atau di Alfamart begitu buka pintu begitu buka pintu itu jalannya kemana depan kanan-kiri ini coba anda jawab coba teman-teman jawab coba anda mau beli pokarisuit mau masuk ke Indomaret buka pintu lurus kiri atau ke kanan beloknya coba teman-teman tulis dulu coba kalian tahu semua kan beloknya ke kiri yang di Instagram bisa menjawab semua bahwa kalau teman-teman datang ke Indomaret atau ke Alfamart kemudian mau beli minuman otomatis pikiran sudah otomatis belok ke kiri ingat prinsip ya ingat prinsip tadi bahwa pikiran sangat tidak menyukai hal-hal baru pikiran sangat tidak menyukai hal-hal baru ada minimarket yang layoutnya berbeda dengan Indomaret sama Alfamart otak kita langsung hang ya langsung hang ke otak kita kagak tahu ini harus ngapain buka seret kok layoutnya beda ya langsung hang otak kita dan tubuh kita merasakan ketidak nyamanan gitu kan kalau tubuh kita merasa gak nyaman gimana kita gak bakal kesitu lagi pikiran bawah sadar kita udah mengarahkan bahwa otomatis jangan kesekam jangan kesana lagi ya pikiran bawah sadar karena tempat itu gak membuat kamu nyaman minimarket yang baru-baru kamu masukin itu tidak membuat Anda membuat Anda tidak nyaman maka jangan masuk kesitu lagi nah gitu kan nah ini buat teman-teman yang beberapa teman-teman diskusi dengan saya mas kok minimarket saya kok gak laku kenapa ya kok minimarket saya sepi kok kayaknya gampang Indomaret dan Alfamart bikin minimarket kok kita gak bisa segampang itu ya kenapa seperti hal yang barusan saya sampaikan ini ya ini kan Anda saya yakin saya sangat yakin Anda baru mengenal ilmu ini barusan yang tentang bahwa pikiran sangat tidak menyukai perubahan pikiran sangat tidak menyukai hal-hal yang baru gitu kan Anda baru tahu ini sekarang dan kaitannya dengan layout minimarket dan Anda baru menyadari bahwa layout minimarket yang berbeda dengan kebanyakan yang lain itu akan membuat konsumen gak nyaman ketika konsumen gak nyaman konsumen gak mau datang gak mau datang minimarket itu gak dapat omset gitu kan dan Anda baru mengerti hari ini dan masih banyak fakta-fakta seperti ini yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman yang lain terkait packaging terkait desain terkait riset dan lain-lain gitu nah makanya ketika kita melihat kok bisnis itu kok kayaknya enak banget jualannya ya enak itu yang kelihatan di mata yang kelihatan di mata sini tapi itu kalau Anda masuk ke bisnis itu gak segampang itu Ferguson gak segampang itu di dalamnya ada proses yang panjang itu itu gak segampang itu ngebangun itu itu butuh waktu untuk belajar itu di dalamnya ada riset ada pengalaman ada experience makanya ketika Anda menjiplak sebuah bisnis dari luarnya aja kemungkinan besar belum tentu bisa berhasil kenapa karena di dalamnya ada experience ada pengalaman ada riset yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun oleh yang menjalankan dan itu hanya diketahui di dalam pikirannya gitu kan wah jangan ngegas coach ada ada aja ini masih keren yang rata yang Terima kasih.